Intro Untuk nama-nama yang amat dihormati sekalian Setelah selesainya keputusan-keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri Di Terengganu, Kelantan, Kedah, di Selangor, Negeri 9 dan Pulau Pinang Dan keputusan adalah 3 sama Dan tidak boleh kita tidak menafikan juga kemenangan Kursi yang terbanyak adalah dari Perikatan Nasional Setelah selesainya anggota-anggota komponen di dalam gabungan-gabungan parti terbesar Malaysia Gabungan parti PN bersatu pas gerakan Manakala Pakatan Harapan, PH, BN, DAP, dan juga UMNO dan di dalam anggota-anggota komponen parti dalam gabungan PH Saudara-saudara, persoalan yang timbul di dalam beberapa ulasan sebelum ini berkaitan dengan ulasan PRN Daripada beberapa pemerhati politik Ada yang menyatakan PRN, Anwar tidak tewas Anwar tidak tewas, Pakatan Harapan tidak tewas Tetapi Zahid tewas BN dan UMNO tewas Terdapat beberapa perkongsian dari influencer dari media sosial yang saya melihat Yang saya lihat dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter Dan terdapat dua perkongsian dari influencer bahkan dari pemimpin politik UMNO BN sendiri Menurusi Facebook page Isham Jalil Beliau berkata UMNO telah kalah lagi semalam Kali ini kalah teruk Hanya menang 19 kerusi Dari 108 Kita menang di Kelantan Dua Di Pulau Pinang Dua Maafkan saya Kita menang satu di Kelantan Dua di Pulau Pinang Dan dua di Selangor Dan 14 Di Negeri Sembilan Di 89 kerusi lain Semua kita kalah Kita perlu berbuat sesuatu Jika tidak UMNO akan terus kalah Dan akan pupus Terus menjelang PRU 16 Saya dan Akar Umbi telah berusaha Sedaya upaya Di bawah Kini kepimpinan Perlu membuat pertimbangan semula Dan membuat keputusan Saya telah jelajah ke hampir Seluruh enam negeri untuk berkempen Dan Saya telah berdialog dengan Akar Umbi Di mana-mana saya pergi Akar Umbi kita rata-rata bertanya Tentang tiga perkara Nah tiga perkara ini yang menarik Tuan-tuan Pertama berkenaan Dengan DAP Kedua Berkenaan Presiden Dan ketiga Berkenaan Datuk Seri Najib Perkara-perkara ini adalah Isu-isu utama Di Akar Umbi Berkenaan DAP Saya telah kata Sebelum ini Bahwa perkara ini adalah Amat sensitif Kepada Akar Umbi Jika kita paksa Akar Umbi kita undi DAP Mereka akan bantah Dan besar kemungkinan Tidak akan keluar mengundi Atau lebih teruk Mereka protes Dan undi PN Ini yang telah berlaku Di enam negeri ini Menurut Isham Jalil Untuk perkongsian Perkongsian sepenuhnya Anda boleh melawat Facebook Isham Jalil Jadi tiga perkara Yang dibangkitkan disini adalah Berkenaan dengan DAP Dan berkenaan dengan Presiden UMNO Oke Saya nak sentuh Berkenaan dengan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi Adakah disini Akar Umbi Telah menjelaskan Suara mereka Melalui PRN ini Menyuarakan suara mereka Melalui PRN ini Agar Presiden UMNO Digantikan Ada juga berkata Di dalam sebuah Entry Instagram Syahrul Syiro Saya mengambil ini Disebabkan Persoalan yang ditimbulkan Adalah sangat menarik Melalui IG Syahrul Syiro Apakah formula Kebangkitan UMNO Dan Barisan Nasional Mohon cadangan Dan pandangan Dan terdapat Beberapa komen disini Setelah Syahrul Syiro Mohon pandangan Semua dan di ruangan Komen Setelah Syahrul Syiro Menyuarakan Pendapat itu Ataupun pertanyaan itu Terdapat satu komen Mudah saja Masukkan balik Hishamuddin Dan KJ Buang Presiden Akhirnya Akhirnya Saudara-saudara Tuan-tuan Nama-tuan Adakah Kesan Daripada Pembuangan Khairi Jamaluddin Dan juga Penggantungan Hishamuddin Telah memberikan Kesan Yang amat Besar Pada PRN ini Adakah Kita boleh Libatkan Pembuangan Dan penggantungan Ahli-ahli Terkenal UMNO itu Dengan Kekalahan BN UMNO Pada PRN Kali ini Adakah UMNO patut Bubar Adakah Zahid Amedi Patut Letak Jawatan Walaupun Kita tahu Banyak Yang menggesa Untuk Zahid Meletakkan Jawatan Seperti Yang Dinyatakan Dalam Komen Entry IG Syahrul Syiro Dalam Komen Tersebut Berkata Mudah Masukkan Balik Hishamuddin Dan KJ Buang Presiden Tuan-tuan Puan Menurut Anda Apapun Pandangan Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Dan Subscribe Tuan-tuan Yang Amat Dihormati Sekalian Keputusan Pilihan Raya Negeri Masih Lagi Menjadi Perbualan Dan Masih Lagi Hangat Di Perkatakan Ramai Orang Berkaitan Dengan Keputusan PRN Dimana Keputusan Adalah Tiga Sama Dan Kita Melihat PN Menawan Negeri Yang Memang Menjadi Kubu Kuat PN Dan PH Pula PHBN Menawan Negeri Sembilan Selangor Dan Pulau Pinal Terdapat 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 Satu Ulasan Menarik Berkaitan Dengan PRN Kali Ini Ada Yang Kata Kerajaan Perpaduan Dilihat Gagal Untuk Menang Memenangi Hati Rakyat Pada PRN Kali Ini Tetapi Itu Tidak Akan Menggegarkan Ataupun Menyentuh Status Perdana Menteri Hari Ini Seperti Yang Dinyatakan Anwar Kerajaan Perpaduan Tetap Kekal Teguh Dan Kuku Halau Apa Juga Keputusan PRN Tuan-tuan Dua-dua-dua-dua-dua Terdapat Satu Ulasan Menarik Dan Ini Menyentuh Berkenaan Dengan Status Anwar Dan Juga Status Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi Kita Dapat Melihat BN Kali Ini Kecundang Teruk Pada PRN Kali Ini Begitu Juga Pada PRU Dalam Sebuah Artikel Dari Malaysia Kini Ulasan PRN Anwar Lulus Referendum Rakyat Tapi Zahid Tewas Anwar Ibrahim Telah Memimpin Kerajaan Madani Dalam Perang Pilihan Raya Di Enam Negeri Sebagai Perdana Menteri Pengerusi PH Presiden PKR Dan Ketua Kerjasama PHBN Anwar Boleh Dikira Telah Berjaya Mempertahankan Tiga Kubu Kuat PH Yaitu Selangor Negeri Sembilan Dan Pulau Pinang Orang Yang Tewas Dan Perlu Bertanggung Jawab Atas Kekalahan UMNO Di 89 Kursi Yang Ditandinginya Dengan Logo BN Ialah Presiden UMNO Zahid Hamidi Anwar Adalah Panglima Perang Dalam PRN Walaupun Dia Belum Berjaya Menembusi Kubu Pas Dan PN Di Kelantan Terengganu Dan Kedah Tetapi Kejayaan Anwar Mempertahankan Tiga Negeri Yang Menjadi Kubu Kuatnya Adalah Penting Diiktiraf Anwar Sebagai PM PH Sebagai Gabungan Politik Dan PKR Tidak Tewas Dalam PRN Ini Memang Ada Beberapa Kawasan Yang Tumbang Ketangan PM Tetapi Secara Strategik Tiga Negeri Dikuasai PH Sebelum Ini Masih Kekal Ada Hikmahnya Keputusan PRN Ini Untuk Disemak Dikaji Dan Diteliti Anwar PH Dan PKR Sebelum Menghadapi PRU Ke 16 Yang Lebih Besar Perkara Paling Penting Untuk Anwar Membuat Persiapan Menjelang PRU Akan Datang Ialah Untuk Mendapatkan Semula Sokongan Orang Melayu Islam Yang Jelas Banyak Berpindah Kepada PN Dalam PRN Adakah Dengan Ulasan Ini Saya mengambil Tajuk Ini Yaitu Anwar Lulus Referendum Rakyat Tapi Zahid Tewas Adakah Di Sini Zahid Hamidi Pula Akan Dipucat Akan Meletakkan Jawatan Sebagai Presiden UMNO Akan Meletakkan Jawatan Sebagai Timbalan Perdana Menteri Itu Juga Menjadi Persoalan Ada Juga Kata Beberapa Pemerhati Politik Yang Lain Saya Bercerita Dengan Kawan Kawan Yang Berkata Keputusan Kali Ini Memang Agak Mengecewakan Tetapi Kita Melihat Di Sudut Positif Dimana PH Masih Mempertahankan Kubu Kuat PH Di Negeri Sembilan Di Pulau Pinang Dan Juga Di Selangor Tetapi Yang Menjadi Sebab PH BN Hanya Mendapat Tiga Kemenangan Daripada 6 Buah Negeri Adalah Zahid Hamidi Begitu Juga Saudara-saudara Adakah Dengan Ini Zahid Hamidi Pula Yang Akan Meletakkan Jawatan Sebagai Presiden UMNO Dan Sebagai Timbalan Perdana Menteri Dan Adakah Untuk Kepentingan UMNO Pada Masa Akan Datang UMNO Perlu Dibubar Dan UMNO Perlu Sekali Lagi Menaikan Nama Parti Tersebut Saudara-saudara Ulasan Ini Satu Artikel Dari Malaysia Kini Dan Hassan Karim Ialah Ahli Parlimen Pasir Gudang Dari PKR Tulisan ini Tidak semestinya Mencerminkan Pendirian Malaysia Kini Ini adalah Tulisan dari Hassan Karim Dimana beliau Adalah Ahli Parlimen Pasir Gudang Dari PKR Dan spekulasi Mengenai Jawatan Zahid Amidi Zahid Amidi Adalah Hanya Dibuat Admin Jadi Saudara-saudara Menurut Anda Apapun Komen Anda Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk info Yang seterusnya Dari